Intro Anggota DPRD Banten dari Praksi Partai Keadilan Sejahtera Juheni M. Rois menyapa masyarakat Kelurahan Unyur Kota Serang pada kegiatan reses yang digelar di Gedung SDIT Al-Izah Serang Jumat-7 Maret 2020 Dalam reses tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Banten ini menerima banyak keluhan antara lain pembukaan jalan lingkar dalam, jalan rusak, dan kesejahteraan guru Kepada masyarakat, Juheni mengatakan salah satu yang akan diperjuangkan dalam bidang infrastruktur yaitu pembukaan jalan lingkar dalam Kota Serang Jalan yang menghubungkan Trondol, Kidemang, dan kawasan Tol Serang Barat tersebut diakini bisa mengurai kemacetan di ibu kota Provinsi Banten itu Menurutnya, saat ini pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sedang membahas anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan tersebut Begitu juga dengan Pemkot Serang yang menurutnya sedang menyusun detail engineering design atau DED-nya Pemkot Serang, Jalan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Barat tersebut Pemkot Serang, Jalan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Barat tersebut segera terrealisasi Semoga aspirasi yang kami sampaikan pada reses kali ini dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan karena saya dari guru, walaupun beda komisi, bisa menyampaikan aspirasi kami, para guru, kepada pihak yang mempunyai kehubungan seperti itu Kalau untuk infrastruktur, tadi penyampaian dari satunya ini cukup jelas dan kami berharap cepat terrealisasi dalam waktu yang dikatakan Gusnawati menambahkan, selain bisa mengurangi kemacetan di Kota Serang jalur tersebut juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kemajuan daerah Terima kasih sudah menonton!